bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebelum kita masuk ke bagian berikutnya mari kita berdoa dulu arah di kalimat ira hitam bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh allahumma sholhi ala sayyidina muhammad salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini adalah yang berikutnya aneh hanya diam saja ketika diberi saran untuk pergi ke orang pintar tak mengiakan ataupun menolak dan ia terus saja melirikku oh iya mbak Adel gimana? tanya aku kepada mbak berbaju toska yang bernama mbak Erlin sengaja untuk mengalihkan terima kasih 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 jauh wanita berkulit putih yang berada di sampingku sambil menunjuk ke arah bawah meja. Aku yang melihatnya langsung berjalan mendekati meja tersebut dan menggesernya dengan pelan. Bang, itu ular, bang! teriak istriku histeris. Reflek kakinya naik ke atas kursi dengan posisi masih menggendong anak kami. Matanya masih memandangi ular hitam belang kuning. Usir, bang! Usir! Linta Ani sambil menggerakkan tangannya ke arah luar warung. Iya, dek. Abang ambil galah dulu. Sahutku seraya berjalan keluar mengambil galah yang berada di atap warung. Itu ularnya mau kesini, bang! Mau mendekat ke arahku, buruan, bang! Ani langsung berlari menjauhi ular tersebut. Adel hanya melongo dengan polosnya, melihat tingkah bundanya. Bang, ular itu bergerak mendekatiku, bang! kata Ani. Tenang, dek. Jangan takut. Adek, jangan bergerak. Diam saja di situ. Titahku. Aku berusaha mengusirnya. Menyodok-nyodok dengan galah sampai mengenai kepala ular. Badannya menggeliat-menggeliat dan hendak menyerangku. Akhirnya aku berhasil mengeluarkan ular belang itu. Setelah meletakkan galah ke tempat semula, aku berjalan mendekati istriku lagi. Ularnya udah pergi. Ularnya udah pergi. Udah masuk ke god, dek. Udah buruan kesini. Titahku. Setelah kejadian kemarin, entah kenapa hari ini warungku menjadi sepi. Tetapanku terpaku melihat keramaian di jalan. Melihat kendaraan yang berlalu-lalang membuatku pusing saja. Tumben ya, bang. Hari ini warung kita sepi banget. Ucap istriku yang sedang asyik bermain dengan Adel. Sedangkan aku sedang berdiri di depan warung dekat gerobak. Iya, dek. Sudah dua jam belum ada satu pun pembeli mampir ke warung kita. Sahutku seraya merapikan botol-botol minyak. Kecap yang berjajar rapi di gerobak. Padahal sebenarnya tidak berantakan. Tahu gak, dek? Semenjak ada ular itu setiap kali ada pelanggan yang lewat di depan warung kita. Wajah mereka nampak kecewa. Lalu bergegas pergi. Ungkapku. Sekarang aku sudah duduk bersebelahan dengan istriku di kursi panjang di bawah pohon mangga. kulihat Adel asyik berceloteh sungguh mengemaskan dimain-mainkan rambut panjang mamahnya. Masa sih, bang? Ucapnya tak percaya. Ia memandangku lekat. Iya, dek. Ngapain, abang bohong? Gak ada untungnya berbohong. Ucapku sembari meraih Adel dari gendongannya. Lalu aku menghiburnya. Sabar ya, dek. Insya Allah nanti akan ada pembeli. Sudah malam begini belum ada pembeli satu pun yang datang. Aku sudah sangat lelah menunggu. Nasi goreng satu dong bang. Makan di sini ya. Seperti ikan yang kehabisan air. Akhirnya air datang dengan mengucur deras. Alhamdulillah akhirnya ada pembeli juga. Aku memanjatkan puji dan syukur. Aku segera membuatkan pesanan. Sekarang abang Andi jualannya malam aja ya. Tanya salah satu pelangganku yang bernama Revan. Ia bekerja di pabrik di pojok desa. Ia indekos di sekitar sana. Enggak, Ref. Sore badak asyar udah buka kok. Jawabku heran sambil menuangkan minyak goreng di wajan. Kok sore tadi aku lewat sini warungnya tutup. Gelap bergabut lagi. Akhirnya aku beli nasi udup di bang Udin. Ucapnya Hah? Benarkah? Aku sangat shock sambil mengelus dada. Iya, Bang. Beneran. Ibu Revan lagi. Aku sudah selesai menyiapkan pesanan lalu meletakkan di meja tempat Revan berada. Beberapa menit kemudian. Bang, itu ular kan? Mana? Sahutku seraya melihat ke segala warung. Lalu Revan berjalan menuju arah samping warung. Aku mengekorinya. Ia mendekati ular itu secara perlahan-lahan agar tidak menggigitnya. Dan ia pun memegang kepala ular lalu melepaskannya. Si ular masuk ke dalam kot. Astagfirullah iya ada ular. Kemarin juga ada ular seperti tadi, Revan. Aku masih keheranan. Ada hubungan apa ular dengan warungku? Sepertinya ular tadi yang bikin warung abang sepi, ucap Revan. Iya, iya, Revan? Aku bertanya sambil memajukan dada. Aku mengambil piring bekas darinya lalu mencucinya. Ini bang uangnya. Coba abang datang ke orang pinter, ucap Revan seraya menyodorkan lebaran uang. Kini dadaku berkecamuk. Haruskah aku kesana? keesokan paginya sepulang dari pasar aku hendak pergi ke warung untuk membeli saus. Saking pusingnya mikirin warung jadi kelupaan tidak membeli ketika di pasar tadi. Bang, mau kemana? Tanya Anik. Mau ke warungnya Cik Lisa? Beli saus, dek. Jawabku sambil meletakkan belanjaan di meja makan. wanita yang kucintai itu sedang sibuk mencuci piring. Dapur dan ruang makan plong tanpa sekat sehingga aku bisa melihatnya dari sini. Kuhunyakan bokongku di kursi kayu tua peninggalan pemilik kontrakan ini. Abang istirahat aja dulu. Ani menghampiriku dan membawakan secanggir teh panas. Iya, dek Ani sayang. Aku mengecup pipinya kemudian merangkulnya dan mengajaknya duduk. Bang, sebenarnya apa yang salah dengan keluarga kita ya? Akhir-akhir ini banyak kejadian aneh yang adik rasakan. Keluh Ani. Ia berbicara sembali meletakkan cangir di meja makan. Kami duduk bersisian. Abang juga merasakan hal yang sama, dek. Ungkapku. Apa abang udah menemukan solusinya, bang? Tanyanya sambil menatapku. Terpancar rasa khawatir dari laut wajahnya yang cantik. Untuk saat ini belum, dek. Nanti kita cari jalan keluarnya ya. Abang mau ke warung Cik Lisa dulu? Biar adik aja bang yang beli pintanya. Tiba-tiba terdengar suara tangisan Adel dari dalam kamar. Tuh dek, Adel bangun. Adi segera berlari kecil menuju kamar. Kemudian keluar dengan menggendong gadis kecilku. Aku langsung meraihnya dan memeluknya. Cantik banget sih anak ayah. Aku berbicara dengan Adel sambil sesekali mencium gemas pipinya. Yaudah, abang ke warung dulu ya. Eh, tehnya diminum dulu dong bang. Adi menyodorkan teh ketika aku hendak beranjak pergi. Sambil menggendong Adel, aku menyesap teh dengan perlahan-lahan. Setelah itu berpamitan kepada istriku, lalu kepada anakku. Ayah pergi dulu ya cantik. Kucubit pelan pipi tembemnya. Kemudian Adel kuberikan kepada istriku. Sesampainya di warung nampak Cik Lisa sedang melayani pelanggan. Warungnya rame kan bang? Tiba-tiba ada yang menanyaiku. Aku mencari asal suara itu. Aku menolak ke belakang. Eh, Mbak Erlin mau borong ya? Aku berbahasa basi. Kemarin yang beli hanya satu orang mbak. Jawabku sambil melihat-lihat kara etalase yang berisi biskuit serta makanan ringan lainnya. Kalau mau jualan rame harus pakai penglaris bang. saudaraku aja pakai makannya jualannya laris manis kok. Ungkap Mbak Erlin dengan serius sambil sesekali mengibaskan poninya. Yang bener saja mbak, sanggaku. Aku tak ingin terpengaruh dengan dosa sirik mbak. Ya jelas bener lah bang. Udah nanti ke rumahku. Nanti biar ditemenin suamiku kesana bang. aku hanya melengkungkan bibir dan mendekati penjual keturunan Chinese itu untuk menyebutkan apa yang akan aku beli. Dengar-dengar Adele sama Mbak Anik keserupannya bang. Itu pohon nasmenya di depan ngajan apa bang? Bapakku bilang pohon itu banyak penunggunya. Saran Cik Lisa Oh gitu ya Cik Coba nanti aku tanya sama pemilik kontrakan dulu. Jawabku berbahasa basih karena sebenarnya aku enggan menanggapi Ini sausnya 10 ribu bang ucapnya kemudian aku menyodorkan selembar uang lalu bergegas pulang baru berjalan beberapa langkah aku berpapasan dengan pelangganku yang bekerja sebagai perawat di rumah sakit jati husada Bang sekarang udah gak jualan lagi ya tanya Mbak Ulfa ketika ia habis menyeberang dari rumah sakit jualan kok mbak jawabku sembari melangkah pelan menuju rumah dengan menenteng kantong kresek berisi saus kenapa kemarin aku ke warung abang itu warungnya gelap seperti udah lama gak ditempati bang Mbak Ulfa kembali bertanya sembari berjalan sepertiku kami saling bersisian nanti datang aja ke warung lagi ya mbak ini aku belanja saus untuk jualan nanti sore bibirku melengkung dan berpamitan pulang kepada mbak Ulfa oke bang aku mau pulang ke kosan dulu ngantuk capek habis malam ucapnya sembari menutup mulutnya ketika menguap sesampainya di rumah aku sibuk menyiapkan semuanya menjelang sore aku duduk selonjoran di kasur sambil melamun sudah ada dua orang yang memberiku saran untuk pergi ke orang pinter juga menyuruh untuk menebang pohon asem batinku tiba-tiba ada yang menyentuhku aku melirik tanpa menolai sedikitpun nampak tangan memegang kundaku bang diajak ngomong dari tadi kok gak nyaut ternyata abang melamun sungut ani sambil menyelangkan tangan di dada aku nyengir emm abang lagi berpikir dek apakah kita harus ke orang pinter dan pohon asem harus ditebang ya begitu dek jelasku sambil menggodanya itu musyrik kan bang lebih baik kita ke rumah bang denny aja minta saran darinya ujarnya oh yaudah besok kita ke rumahnya dek jawabku lalu aku merebahkan badanku di pangkuan istriku yang cantik putih lagi mandi dulu naapa bang ani mencubit pelan pinggangku adek udah mandi tanyaku sambil nyengir kuda kuda dong bang mumpung adek masih tidur jawabnya seraya berusaha membangunkan badanku dari pangkuannya semoga besok ada penjerahan ya dari bang denny yaudah abang mau mandi dulu aku berdiri lalu mengambil handuk yang ada di jemulan dan langsung ke kamar mandi tepat pukul 4 sore aku sudah siap di warung tinggal menunggu pelanggan datang di gerobak coklat ini sudah tersusun rapi wajan besar nasi telur dan lain-lain umumnya orang dagang nasi goreng sudah lama menunggu tetap saja belum ada pelanggan yang datang aku berdiri di bawah pohon mangga sambil menoleh ke kiri dan kanan melihat jalanan yang begitu ramai banyak karyawan pabrik yang pulang kerja warung yang aku sewa ini sangat strategis letaknya berada di komplek industri serta dekat dengan sebuah rumah sakit tepatnya di pinggir jalan raya lintas utama Solo Tawang Mangu banyak perawat keluarga pasien karyawan pabrik sopir sampai tuang parkir dan juga satpam sering makan di warungku saat aku hendak duduk di dalam warung tiba-tiba ponselku berdering bang andi gak jualan lagi bang kenapa sepit dan gelap malah terlihat kayak tanah kosong yang banyak ditumbuhi tanaman liar di pagari dari tadi dari tadi juga lama nyampe sini bingung ya kok gak nemu-nemu warungnya kebebelasan sampai kuburan yang mau karap prom ONS tadi padahal udah jauh-jauh nyampe sini pengen banget makan nasi gorengnya bang keluh mas hendi pelanggan setiaku dengan panjang lebar aku mendesak kasar dan setelah mas hendi mematikan teleponnya aku berjalan ke depan warung mengamati sekitar padanganku langsung tertuju kepada sepeda motor bebek berwarna biru yang berhenti diseberang warungku itu mas hendi kan ah mumbu masih disitu aku samperin aja deh aku melangkah dan menyeberang jalan raya mendekati laki-laki berkaos hitam itu assalamualaikum mas hendi sapaku sambil menepuk pelan pundaknya walaikumsalam jawabnya sambil membalikan badan eh bang andi ucapnya sambil menatapku dengan terheran-heran kebetulan ada disini baru membuka warung ya nampak raut wajah keheranan darinya diamatinya warungku di sebelah sana matanya mengerjap-ngerjap sambil sesekali mengerutkan dahinya aku udah buka dari tadi kok mas itu warungku buka lihat aja mas ayo ke sana ajaku sembari memegang lengannya dan mengajaknya berjalan menuju warung motornya tetap terparkir di seberang warungku iya beneran buka kok bisa gini ya padahal tadi aku lihat gelap berkaput serem dan nyasar lagi beberapa kali papasan sama orang yang ingin kesini juga tapi pada kecewa karena melihat warung abang tutup katanya mas mas hendi menjelaskan dengan tatapan penuh tanya aku mengacak kasar rambutku pantas saja warungku sepi terus padahal sebelumnya ramai sekali dan jualanku selalu habis seletukku aku berdiri di dekat gerobak sembari mengelap-ngelap piring jangan-jangan ada yang gak suka sama keramaian warung bang adi deh karena tetanggaku ada yang mengalaminya bang sama seperti yang abang alami tapi sekarang warungnya kembali ramai lagi setelah memakai penglaris jadi seberapa larisnya tergantung berapa banyaknya yang diberikan kepada dukun tersebut seperti ada kontrak gitu beberapa bulan harus ke dukun lagi mas hendi berbicara dengan sangat antusias aku hanya diam dan manggut-manggut saja tiba-tiba sebuah mobil avansa berwarna gold berhenti di dekat pohon asem mataku langsung tertuju pada mobil berwarna gold itu itu kan mobil yang kak merah bawa beberapa hari yang lalu batinku sambil masih sibuk menyiapkan pesanan mas hendi tak lama mesin mobil dimatikan ketika pintunya dibuka kulihat dari sepatunya lalu bajunya ternyata benar ia adalah kak mira kak mira langsung berjalan mendekatiku dengan gayanya yang wah andi ayo ikut aku ajaknya ketus kemana kak andi lagi jualan ini sedang melayani pembeli sahutku sambil menuis bungu tutup warung lebih cepat ajak serta andi dan juga adele titahnya dagunya naik satu senti dan melirik ke arah mas hendi yaudah kakak tunggu di mobil dulu disini gerah ucapnya ucapnya kemudian melenggang masuk ke dalam mobil barunya setelah selesai menyajikan nasi goreng di meja tempat mas hendi berada aku segera masuk ke dalam rumah untuk menemui ani kuedarkan pandangan di ruang tamu untuk cari-cari keberadaan istri cantikku di kamar pun ia tak ada hanya adel yang sedang tidur sambil memeluk guling bersarung hello kitty lalu aku melangkah ke ruang makan seketika netraku terhenti melihat istriku yang sedang menikmati makan mie instan sambil nonton tv dek ayo siap-siap mau diajak kak mira titahku seraya memundurkan kursi lalu menghenyakan bokong dan duduk berdampingan dengannya hah kemana bang tanyaan yang sedang memutar-mutar mie dengan garpu gak tahu dek ayo siap-siap ajaku iya bang tunggu di warung aja ya ucapnya sambil mengunyah cepat-cepat dan melah bersih hingga tiada sedikitpun yang tersisa aku kembali ke warung kakak iparku di dalam mobil asik nyanyi karaoke di aplikasi wising mobil kamera melaju kencang entah mau pergi kemana tiba-tiba suara rem menjerit mobil kamera menyerempet motor hingga membuat pengendara motor itu jatuh tertimbak kendaraannya sendiri aku melihatnya dari jendela belakang mobil untungnya ia tumbang sebelah kiri jadi tidak sampai terlindas kendaraan lain yang lewat bang itu mbaknya jatuh bang seru ani sambil menunjuk ke arah korban yang terserempet mobil kakaknya adel pun terbangun yang tadinya tertidur pulas di pangkuannya sesaat kemudian menangis wanita yang terserempet itu nampak meringis kesakitan karena kakinya tertindih motornya aku ingin segera keluar dan menolongnya bang itu mbaknya tolongin dulu bang teriak ani sambil menepuk-nepuk punggungku maafkan kami mbak mbak gak apa-apa kan teriak kepada korban sambil menjulurkan kepala lewat jendela mobil kak ayo tolong beruan parkir dulu mobilnya kak pintaku nampak wajah panik dan takut dari kakaknya ani kak mira segera memarkirkan kendaranya agar tidak menyebabkan kemacetan aku segera turun lalu guru-guru memindahkan motor yang ringsek bagian kiri ke tepi jalan kemudian kembali menghampiri korban au jadi korban saat hendak berdiri kaki kirinya susah untuk digerakan beberapa orang mulai mengerumun aku segera memapahnya agar bisa duduk di sisi jalan dan tak mengganggu pengendara yang lain bagaimana mbak tanya beberapa orang yang mengerumun sakit jawabnya masih sambil meringis wah sepertinya parah sebaiknya bapak bertanggung jawab bahwa mbak ini ke rumah sakit terdekat biar segera diobati hujar salah seorang diantara kerumuna iya kami akan bertanggung jawab jangan khawatir ucapku kak mirahnya bergeming sepertinya ia sangat shock ayo mbak saya hantar berobat saya hantar ke rumah sakit ya motor mbak biar dibengkel aja dulu mbak jangan khawatir aku menawarkan diri khawatir terjadi sesuatu pada korban atas kelalaian kakak iparku kebetulan kami berada tepat di berbatasan kota karanganyar dekat dealer motor yang otomatis ada bengkelnya juga aku langsung menuntun motor ke dealer yamaha agak berat emang karena motornya rinsek dan fileknya sampai bengkok kebetulan lagi tetanggaku yang bernama mas yogi kerja disini sebagai montir jadi kalau ada apa-apa mas yogi bisa menghubungiku lewat telepon iya bang kata korban tanpa melihatku ia sambil memijit lutut kirinya kulihat ada luka lumayan dalam di lututnya celananya saja sampai robek tiba-tiba datang seorang polisi ia mendekati kami ada apa pak bu tanya pak polisi ini simbah habis terserempet mobil kakak ipar saya pak jawabku sedikit panik oh begitu bapak mau diselesaikan secara kepolisian atau kekeluargaan kata pak polisi memberi pilihan kendaraan tugasnya sebuah mobil sedan polisi terparkir di dekat mobil avansa kak mira kekeluargaan kekeluargaan saja pak jawabku ramah walaupun ada rasa sedikit takut baiklah kalau begitu saya akan melanjutkan tugas lagi ucapnya tegas seraya melangkah menuju mobil dinasnya dan berlalu dari hadapan kami ayo naik ke mobil mbak biar kakinya mbak segera diobati pintaku sambil memapah korban ke mobil avansa kak mira ani hanya diam dan melihat saja dari dalam mobil karena ia sedang menyusui adil sedangkan wanita berbaju wah itu menarik nafas panjang lalu mengembuskan nafas kasar keringat di keningnya mulai mengucur deras berkali-kali ia mengelap keringatnya dengan tisu ayo kita hantar mbak ini ke rumah sakit dekat warungku saja kak titahku kepada kak mira kini aku kak mira serta korban sudah berada di dalam mobil berbaju merah duduk di belakang di sebelah ani dan adil sedangkan aku duduk di samping kak mira di samping kursi kemudi wanita dengan gaya wah itu memutar balik mobilnya dan melaju dengan kecepatan sedang kami putar balik tepat di batas kota lalu ke arah barat menuju rumah sakit jati huzada perlahan mobil berwarna got kakai parku melaju memasuki palang gerbang setelah memencet tombol mesin kartis parkir terjulur keluar disertai palang pintu terangkat kak mira memarkirkan mobil tak jauh dari pintu masuk rumah sakit segera aku memapah korban keluar mobil menuju ruang UGD butuh waktu 15 menit korban diperiksa setelah memastikan tidak ada yang serius perawat itu pun memperbolehkannya pulang lututnya berdarah lecet tertimpa motor pergelangan kaki kiri terkilir dan itu yang membuatnya susah berjalan telapak tangan kiri lecet-lecet karena menahan tubuh saat roboh ke aspal perawat memberi suntikan penghilang rasa nyari serta obat luar sebelumnya dibersihkan lukanya agar tidak terjadi infeksi setelah itu pergelangan kakinya digips agar memudahkannya berjalan walau agak terseok-seok bang pokoknya aku minta ganti rugi motor krusak parah padahal baru beli beberapa hari yang lalu terus ini kakiku juga sakit dan lecet-lecet keluhnya iya mbak insyaallah nanti kami urus semuanya kita damai saja mbak jangan dibawa ke polisi tawarku kak merah tetap saja dari tadi gak berbicara sepatah katapun karena disini aku sebagai laki-laki maka aku harus bisa mengayomi wanita ani menunggu di parkiran bersama adele karena anak kecil tidak diperbolehkan masuk ke dalam rumah sakit aku mendekati kak merah yang sedang tercendung di ruang tunggu sebelum kakak pulang aku mau tanya kak kataku kak merah sedang asyik menatap layar ponselnya dulu kakak pernah ngomong tapi belum dilanjutkan ketika itu kakak mengucapkan bung maksudnya bung apa kak tanyaku menyelidik kak merah melengos seperti enggan menanggapi berulang kali kutanyakan akhirnya kak merah mau menjawab juga itu 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 bung ucapan kak merah terpotong tiba-tiba ponselku berbunyi assalamualaikum bang andi aku membeli tahukan kalau motornya rusak parah dan butuh biaya sekitar 10 juta agar bisa nampak baru seperti sebelumnya kata mas Yogi dan ia langsung mengakhiri telponnya yang mungkin sedang sibuk aku menatap kak Mira iya iya pasti bisa mendengarnya dengan jelas karena aku melode speakernya wanita berbaju wah itu nampak frustasi banyaknya gumamnya kebetulan motor korban masih bisa dibilang baru karena baru hitungan hari ia membelinya aku melirik kakak iparku ia cuek-cuek saja walaupun tersirat wajah shock darinya kakak ada uang 10 juta enggak tanyaku menginterogasi enggak punya coba tanya Ani punya apa enggak jawabnya ketus lalu aku teringat kalau Ani sebelum menikah denganku pernah menitipkan kalungnya seharga 10 juta rupiah kepada ibunya yaudah kak sekarang kita langsung ke rumah ibu saja sekalian mengantarkan korban pulang ke rumah nya ajak kami sudah sampai di rumah neneknya Adel aku segera turun dengan menggendong gadis kecilku Ani segera masuk ke dalam rumah karena pintu sedikit terbuka aku mengekorinya sedangkan kak Mira udah masuk ke dalam kamarnya bersama rara assalamualaikum ibu sudah tidur kah tanya Ani dari balik pintu kamar ibu mertuaku terdengar suara pintu dibuka neneknya Adel berdiri di depan pintu tangan kiri sambil memegang handle pintu ada apaan tanya ibunya ini heran aku berdiri di samping Ani sambil sesekali bercanda dengan Adel kalung yang pernah Ani titipkan ke ibu mana bu oh itu sebentar ibu ambilkan ucap ibu sembari masuk ke dalam kamar kemudian membuka lemari dan mengambil sebuah kotak perhiasan berwarna merah kemudian diberikan kepada Ani ini kalungnya ibu memberikan kotak merah itu kepada Ani kemudian istriku membukanya dengan raut wajah bingung dahinya mengernyik matanya sebentar menatap ibu sebentar menatap kalung yang dipegang bu ini kan bukan kalung Ani kok ringan sepertinya gak ada 2 gram beratnya warnanya juga beda bu modelnya apalagi sangat jauh berbeda kalung Ani mana bu bersambung kira 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 siapa yang ambil kalungnya Ani pasti si itu bisa nembakkan komen saya pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di bagian berikutnya